Ya, kembali bersama saya di IG Live Kaltu Prakerja. Saya masih menunggu hubungan dengan Ibu Deni. Mungkin teman-teman yang manage siaran ini, siaran IG Live ini bisa bantu. Kita lihat dulu. Masih kita tunggu. Belum kelihatan ya Ibu Deni. Ya, kita nanti akan berusaha untuk menjawab. Jadi memang ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, apalagi yang teknis ya. Teknis ini cukup banyak dan ini mungkin tidak bisa dijawab semua karena macam-macam pertanyaan yang kami lihat di sini. Macam-macam. Jadi enggak cuma satu dan untuk itu nanti kami akan pilih mana pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Itu yang akan kami coba jawab. Tapi kalau pertanyaan yang hanya individu satu dua orang saja yang menanyakan mungkin agak susah kita menjawab. Karena kita enggak bisa semuanya kita jawab. Jadi kita masih menunggu. Ini hubungan dengan Ibu Deni. Belum terlihat di sini. Sebentar, saya mau cek dulu di sini ya. Belum ada. Ya kalau kita lihat tadi ya ternyata memang peluang itu bukan hanya di satu bidang saja tapi juga di bidang-bidang yang lain. Seperti tadi, Mas Robi bisa mencari peluang di bidang bakery, di bidang pastri. Nah mungkin buat... Nah ini mungkin sudah. Kok hilang lagi? Tadi sudah ada. Ya untuk... Saya masih menunggu hubungan dengan Ibu Deni. Kita coba nanti jawab beberapa pertanyaan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi memang banyak peluang yang bisa kita ambil. Ya ini dia. Satu jenis sektor usaha saja tapi juga bisa sektor yang mungkin malah enggak pernah kita pikirkan. Seperti misalnya tadi baik-baik. Ternyata itu juga... Nah ini dia. Selamat pagi Mbak Deni. Selamat pagi. Oke ya tadi agak sedikit... Apa namanya? Susah ya ngubungin kita ya Mbak ya? Ini juga gambar saya enggak ada tapi enggak apa-apa saya lihat Mas Edwin aja. Oke tapi kelihatan kok di sini Mbak Deni mukanya ada kok. Saya bisa lihat. Dari pertemuan kita hari minggu yang lalu memang banyak pertanyaan nih Mbak untuk kartu prakerja. Mulai dari kapan penasaran gelombang 4, terus mereka yang gagal terus bagaimana ini. Kemudian sertifikat belum ada di dashboard. Terus mengenai pencarian insentif, pasca pelatihan. Ada yang bilang susah di upgrade untuk OVO dan linknya. Malah jadwal insentifnya jadi hilang. Kemudian juga perlu ada fitur ganti rekening, ganti e-wallet. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Nah mungkin ada yang Mbak Deni bisa jelaskan terkaitan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya yakin bahwa enggak mungkin pertanyaan itu semua kita bisa jawab hari ini. Pasti kita akan adakan seri IG Live besok lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis lagi ya Mbak Deni ya. Nah silahkan Mbak Deni mungkin ada yang bisa jawab mengenai pertanyaan tadi. Baik yang pertama Mas Edwin ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya menunjukkan bahwa teman-teman sudah pada mengambil pelatihan. Sudah menuntaskan pelatihan. Terus kemudian teman-teman ingin mendapatkan insentif pasca pelatihannya. Nah jadi ini di satu sisi buat kami membahagiakan karena berarti proses katakanlah yang kita harapkan sudah terjadi dan sekarang kemudian tinggal bagian dari insentifnya. Nah terkait dengan insentif ini teman-teman. Yaitu ada pertanyaan tentang insentif kok informasinya hilang di dashboard. Ini kenapa gitu. Nah jadwalnya awalnya misalnya tanggal sekian kok kemudian hilang. Jadi ini teman-teman kalau teman-teman ada seperti itu. Sekali lagi satu, teman-teman cek apakah teman-teman sudah mengupgrade rekening dari e-walletnya teman-teman atau belum. Karena sekali lagi kita perlu memastikan bahwa penerima dari insentif ini betul-betul ada teman-teman sendiri bukan orang lain. Karena itu teman-teman pastikan upgrade rekening e-walletnya. Nah kemudian yang kedua adalah begitu teman-teman itu mengupgrade tapi ingat ya teman-teman kalau teman-teman yang sudah punya rekening OVO, GOPAY atau link aja jangan lupa bahwa nicknya, nomor induknya itu harus kemudian sama persis dengan nomor induk yang teman-teman daftarkan pada saat pekerja. Jangan lupa. Yang di KTP kan nick. Betul, betul, nicknya di KTP-nya, betul. Itu harus persis dengan itu ya. Betul, betul. Karena kalau itu kemudian nicknya beda ya nggak bisa. Terus habis itu juga teman-teman nomor teleponnya ingat. Karena ini kan insentifnya ini akan terus dipakai selama 4 bulan ke depan. Karena kan dapat 600 ribunya 4 kali ini Mas Edwin. Jadi kalau teman-teman yang sudah dapat kayak Mas Robi tadi, maka pada tanggal yang sama kalau tidak salah Mas Robi bilang tanggal 15 tadi dapatnya, maka tanggal 15 bulan depan Mas Robi akan menerima 600 ribu yang kedua. Nah, tapi kalau teman-teman yang belum dapat tadi, pastikan bahwa mengupgrade rekening. Kemudian yang kedua adalah pastikan nicknya itu adalah sama dengan nick yang ada di pekerja. Jangan beda. Kemudian nomor teleponnya jangan ganti. Karena kalau nomor telepon ganti, besok kan akan dijelaskan oleh Mas Yengki. Sepertinya tidak bisa kemudian dari kartu pekerja akan membuat katakanlah sebuah proses yang itu bisa ganti nomor telepon atau ganti rekening e-wallet karena kami khawatir dengan fraud. Jadi nanti ada proses kayak membuat surat pernyataan dan segala macam. Jadi teman-teman pasti kan. Kalau ribet, ya. Karena sekali lagi, kami kan ingin memastikan ini haknya teman-teman 2,4 juta itu uang gede. Jadi jangan sampai kemudian itu jatuh ke orang lain. Karena itu. Orangnya tidak berhak ya. Nah, nomor teleponnya jangan diganti. Dihidupin terus. Diisi pulsa terus sampai 6 bulan ke depan. Karena nanti kan juga ada insentif pasca survei, surveinya sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, jadi itu teman-teman. Kemudian yang penting juga, ini kalau teman-teman masih ada kendala, itu bisa kemudian menghubungi dari nomor customer service dari masing-masing mitra pembayaran. Itu ada di FAQ, Mas. Jadi di frequently asked questions di website. Itu ada kalau BNI, nomornya adalah 1.500.046. Kalau OPPO, 1.500.696. Kalau link aja, 1.500.911. Kalau Gopay, ada emailnya ya. T.S. Gopay. Nah, yang penting ini juga, Mas. Ini yang penting buat teman-teman juga. Ini kalau teman-teman yang di BNI, yang punya rekening di BNI, kami menemukan ada 4.000, kalau tidak salah, Mas. Itu yang nick-nya beda dengan nick yang didaftarkan di prakerja. Ya, bisa jadi teman-teman waktu membuka rekening dulu, rekening Bapak-Ibu, misalnya, bukan rekening Bapak-Ibu, nomor KTP-nya Bapak-Ibu, misalnya ikut orang tua atau kemudian ada organisasi atau apa. Yang pasti, teman-teman harus pastikan nick-nya sama dengan nick yang ada di prakerja. Kalau tidak begitu, kami tidak berani. Karena demi memastikan bahwa penerimanya betul-betul ada teman-teman. Nah, yang lain itu adalah, kalau tidak salah, yang tadi ya, apakah ada cara nanti nomor telepon, e-wallet, nanti itu akan dijelaskan lebih baik sama Mas Hengki, Direktur Operasi besok. Oke, jadi memang di sini kita perlu kerjasama juga dengan sobat prakerja ya. Jadi jangan sampai ganti-ganti, ganti beda nomor nick, ganti nomor telepon, ya kalau begitu ya menyusahkan diri sendiri kan ya. Iya, dan kemudian kami sekali lagi ini melayani jutaan orang nantinya, jadi mohon juga teman-teman untuk kerjasamanya, supaya kemudian kerja dari tim operasi kami, tim IT kami, ini juga membuat layanan menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih lancar. Buat kita semua. Baik, nah, sehubungan dengan tadi, Mbak, pertanyaan tadi, ada yang nanya juga nih, ada nggak sih, kalau kita mau ganti, ada nggak sih fitur ganti rekening? Apa, ada ke situ? Ada, ini ya, fasilitasnya, Mbak. Jadi ada dua yang itu menurut tim operasi, betul, ada dua yang menurut tim operasi itu, dalam jangka pendek ini belum bisa diakomodasi, secara sistem. Ya, itu adalah ganti rekening e-wallet, yang kedua adalah ganti dari nomor telepon. Karena dua ini, lagi nanti bisa fraud, Mas. Jangan orang tukar-tukar. Nah, itu kan yang dikhawatirkan. Kan beberapa, ya, beberapa kan ada yang bilang bahwa, oh, kita bisa menjual ini nih, manfaat dari kartu prakerja, karena kan daripada nunggu empat bulan, saya kasih uangnya di depan, dan seterusnya. Itu yang gitu-gitu, Mas. Jadi, kita ingin mengikirkan supaya kemudian tidak terjadi fraud. Karena itu, teman-teman, untuk yang dua ini, dalam jangka pendek untuk sistem, sepertinya kita belum bisa mengakomodasi, tapi kita akan memikirkan mekanisme yang sifatnya manual, yaitu lewat surat pernyataan dan segala macam. Hanya saja, sekali lagi ini kan surat pernyataan bunyinya seperti apa, kemudian dikirim kepada siapa, ini hari COVID, pasti ada delay. Karena itu, buat teman-teman, supaya tidak ada delay, pastikan tadi, bahwa nicknya, ada nick yang persis, yang kedua, jangan ganti nomor telepon, yang ketiga, mantepin hati, pakenya rekening yang mana, OVO, gobel, ngajat, topang BNI, jangan pindah-pindah. Jangan galau ya, mbak ya, jangan galau ya. galau tidak diterima. Nah, sobat prakerja, perhatikan sekali lagi ya, jangan sampai ada perubahan. Kalau dari pertama, mau pakai kartu nomor ini, udah, nomor ini, rekening ini ya, rekening ini, jangan ganti-ganti lagi. Kalian juga kan bingung, kalau banyak orang lain datang ke kalian, juga ganti-ganti terus. Pusing kan? Bagaimana ini mbak Demi nih, yang masuk, datangnya sampai jutaan, lebih pusing lagi. Iya kan? Jadi, memang perlu kerjasama dari kita semua. Jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita pikirkan juga orang lain yang memanage ini, supaya juga, nanti semuanya kan bisa lancar, kalau kita sesuai dengan apa yang diminta, atau ketentuan yang telah dibuat ya. Betul, betul. Apalagi mbak, biasanya nih, yang saya ingin tahu ya kebetulan juga, kan ini ada banyak yang gagal mulu, gagal mulu. Sebenarnya, apa sih yang membuat para peserta ini gagal untuk mendaftar? Jadi, apa pesaratannya, dan apa yang membuat dia, apa yang tidak boleh, apa yang do's, apa yang don'ts, dilakukan oleh para pendaftar ini mbak? Oke, jadi ini teman-teman, seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa pertama, memang kami belum bisa memberitahu kepada teman-teman, alasan gagalnya apa. Tapi, yang pertama adalah, simply karena, apa ya, pendaftar lebih besar daripada kuota. Nah, jadi misalnya saja di batch ketiga, atau gelombang ketiga itu, teman-teman yang mendaftar adalah 1,5 juta orang, yang diterima adalah 248 ribu orang. Jadi, satu dari lima orang, itu mendapatkan. Tapi berarti empat, tidak mendapatkan. Nah, kemudian yang kedua, barangkali teman-teman waktu itu, upload fotonya, atau selfie-nya, buram, atau kemudian gelap, atau pakai kacamata, atau miring, atau pakai toki, ya, atau landscape. Nah, jadi teman-teman, ya, nanti ini kalau yang ini, harus portrait. Betul, harus portrait. Kemudian, teman-teman pastikan saja, nanti teman-teman lebih baik, sekarang sudah foto lagi, tetapi disimpan dulu. Nah, fotonya kalau bisa, jangan lebih dari, jangan terlalu besar, karena nanti akan lama mengupload. Akan sulit, misalnya, 5 MB. Jangan, cukup kata-kala, satu, itu adalah yang maksimal, misalnya, supaya nanti menguploadnya bagus, atau cepat. Yang kedua adalah, juga jangan terlalu kecil, Mas. Kalau fotonya itu, sekian kilobyte, itu remeng-remeng, sehingga nanti, apa namanya, tidak bisa, tidak bisa di-check, apakah ini Mas Edwin, betul-betul Mas Edwin, apalagi foto KTP, Mas Edwin, mungkin fotonya sudah 5 tahun yang lalu, betul kan? Barangkali ada perubahan. Nah, jadi, jangan pakai kacamata, jangan pakai topi, kupingnya kelihatan, ya, teman-teman, dan seterusnya. Jadi, itu fotonya, tolong sudah disiapkan dulu, sehingga nanti ketika fitur, untuk upload kembali, selfie, itu kemudian teman-teman sudah punya fotonya. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang untuk, apa namanya, dibilang gagal itu, bisa saja, itu karena, teman-teman mungkin, adalah penerima dari, atau ada di database-nya Kementerian Sosial, di data, apa namanya, DTKS. Jadi, data terpadu, data sosial. Kalau teman-teman itu ada di DTKS, maka, kebijakan dari pemerintah, itu adalah, kan, kami hanya melaksanakan. Ya, itu, jangan sampai global bantuannya. Jadi, itu yang, terangkali menyebabkan teman-teman gagal. Jadi, memang, kita juga harus, baca kan, sudah ada persenangan-persenangan ini, sudah ada kan ya, Mbak, di IG kita juga sudah ada kan, apa yang harus dilakukan, terus, apa namanya, persyaratannya, tidak boleh terdaftar dalam bantuan sosial yang lain, seperti yang tadi di Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Nah, mungkin juga ada di antara, sobat, apa namanya, prakerja juga yang sudah menerima manfaat dari, apa namanya, Kementerian Sosial, juga masih pengen ikut, Kartu Prakerja. Nah, itu nggak boleh kan ya, Mbak, ya? Nggak bisa. Nggak boleh, nggak bisa. Jadi, secara sistem, karena kami sudah mengintegrasikan data kami, dengan data Kementerian Sosial. Jadi, begitu nick-nya teman-teman, itu ada di tempatnya Kementerian Sosial, maka kita langsung block. Nggak boleh. Otomatis, otomatis ya? Otomatis. Baik, baik. Nah, kembali lagi, mungkin kemarin sih sudah ditanyakan, dan sudah dijawab sama Mbak Denny, mengenai ini gelombang keempat, kapan Mbak? Mungkin ada yang kemarin belum dengar ya, jadi mungkin bisa dengar hari ini gitu. Ya, jadi gelombang keempat teman-teman, kita akan buka setelah Lebaran. Jadi, kalau Lebaran kan, hari Senin itu, tanggal Merah ya, masih tanggal 25, tanggal 26 kita buka. Tetapi, kapan itu akan ditutupnya, batch 4-nya, dan berapa banyak kuotanya, kami masih menunggu keputusan dari Komite Prakerja, yang membuat kebijakan. Baik, dan ini juga kalau mau mendaftar, coba jangan, jangan waktu-waktu padat seperti siang hari, kalau bisa, seperti Mbak Denny bilang kemarin, kalau bisa subuh-subuh, sambil, sambil setelah kita sholat subuh, bisa daftar gitu ya, jadi masih sepi ya? Betul, karena nanti biar kemudian menguploadnya lebih mudah, karena jalurnya sepi. Ya. Oh, baik, baik, baik. Ya, sepertinya itu ya, pertanyaannya paling banyak. Oh, sertifikat yang belum ada dashboard, Mbak. Ya, yang terkait dengan sertifikat ini, Mas Edwin, memang kemudian, sertifikat itu yang mengeluarkan adalah lembaga pelatihan, tapi kemudian dibaca atau dikumpulkan oleh digital platform. Digital platform ketika mengumpulkan itu, itu kemudian memberikan kepada PMO. Nah, ketika memberikan PMO, PMO ngecek, sebentar, Mas Edwin dapat sertifikat dari Baking World, tapi apakah betul Mas Edwin melakukan pembelian di Baking World? Itu kita cek loh, Mas. Benar. Nah, jangan sampai saat itu pembelian kayak di bagi-bagi begitu saja. ketika kita ngecek apakah Mas Edwin ada pembelian di Baking World, itu problemnya adalah kita menangkap, selama ini ada beberapa misalnya saja, ada 150 orang yang kemudian, ini kok tidak ada transaksinya, tapi kok ada sertifikatnya. Rupanya memang ada satu digital platform, yang itu ada pelatihannya gratis, Mas. Jadi, RP0. Nah, ketika itu RP0, mereka tidak menagihkan kepada PMO. Harusnya tetap ditulis, kursus ini RP0, sehingga kemudian dianggap bahwa Mas Edwin tetap melakukan pembelian, tapi penagihannya nolah. Nah, kemudian disitulah kemudian kita bisa nyambungin, dan kemudian sertifikatnya keluar. Nah, jadi seperti itu. Proses soal sertifikat, kenapa kok sudah dapat, tapi di dashboard nggak muncul? Karena dashboard itu yang ngontrol kan PMO, betul. Nah, sekalian ini Mas Edwin, saya menegaskan kembali kepada teman-teman, sebenarnya pelatihan yang harganya itu nol ada. Yang kedua adalah, saya juga mengajak kepada para aktivis, pada orang-orang yang sudah memiliki keahlian, kalau kemudian ini di masa COVID, mau mendonasikan pelatihannya, itu berikan kepada digital platform manapun, silahkan. Dan kemudian kalau ada harganya nol atau satu rupiah, itu artinya teman-teman sebenarnya memberikan donasi itu. Nah, jadi... Betul, betul. Nah, kalau ada pelatihan-pelatihan gratis, maka yang terjadi teman-teman ini masih tetap bisa saja belajar, apa namanya, secara terus menerus. Yang kedua, tadi seperti yang disampaikan, saya senang banget dengan Mas Robi, saya terus-terang mau cicip-cicip. Saya juga mau beli kok kebobor, Mbak. Cicip-cicip-cicipnya, jadi... Yang disampaikan Mas Robi tadi, jadi Mas Robi sudah bisa membuat kue, tapi ini teman-teman, bahwa ada baiknya pelatihannya itu, teman-teman ketika mau memilih itu, juga dilengkapi. Jadi bisa bikin kue, bisa entrepreneurship-nya, tapi juga bisa marketing-nya. Marketing secara online misalnya saja. Kemudian nanti katakanlah bagaimana teknik branding-nya, bagaimana kemudian memanage katakanlah keuangan atau akuntansi untuk UKM, bagaimana perpajakan untuk UKM. Ini semua ada. Jadi, teman-teman, sekali lagi, ketika memilih pelatihan, agak direm dulu, jangan emosional. Kemudian memilih-milih, dan kemudian oke deh, saya mau ambil ini, ambil ini, ambil ini. Sehingga kemudian itu menjadi satu set of skills yang itu kemudian cukup lengkap untuk bisa mengantarkan teman-teman menjadi wira usaha atau mendapatkan skill yang baru. Karena ini Mas Edwin, kami pun juga menjalankan survei kecil kepada teman-teman yang sudah menerima insentif. Kita kemudian sangat benar-benar stun dengan number-nya, yaitu dari, ini baru jalan satu hari ya Mas ya, itu sekitar 500 orang sudah masuk memberikan respon. Dulu, pada saat Januari, 65% dari mereka itu bekerja Mas. Tapi per hari itu, per hari ini, ketika dia jawab, itu hanya 15% yang menjawab bekerja. Jadi, memang yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini luar biasa. Tapi kemudian ketika kita melihat, ya, mereka melakukan apa atau mengharapkan apa dari katu prakerja ini, sebagian besar adalah untuk kemudian keterampilan baru, artinya skilling, yang kedua adalah wira usaha. Jadi, itu yang paling dipilih. Jadi, seperti Mas Robi ini tadi, buat kami sudah sangat membesarkan hati bahwa, oh, barangkali we are moving on the right track. Ya, ya. Saya juga berharap begitu. Jadi, memang kita berharap semoga para sobat prakerja ini nggak cuma mengharapkan insentifnya, tapi nanti bisa mendapatkan manfaat untuk berwirausaha. Begitu kan, Mbak? Betul, betul. Jadi, spiritnya itu tidak hanya bekerja sebagai karyawan, buruh, atau sebagai ini ya, apa namanya, intinya kita tidak harus setnya sebagai pekerja, tapi kita juga bisa berwirausaha. Karena ya, saya yakin bahwa sekali lagi kita kalau bekerja mungkin 8 jam dalam sehari, sedangkan Tuhan memberikan kita 24 jam dalam satu hari, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan anggota keluarga yang lain atau rekan kita untuk kemudian menampung penghasilan. Bahkan kemudian menciptakan pekerjaan buat offline. Ya, pasti kita jadi bos untuk diri sendiri kan, Mbak? Nggak punya bos yang lagi. Kemudian juga, Bapak-Bapak, tadi yang disebutkan Bapak-Bapak, sebaik kami juga menerima video testimoni, Mas Edwin, ada seorang Bapak-Bapak yang kemudian latihan kue dari Baking World. Mungkin beliau, mungkin ya, itu lebih dari 50 tahun. Ya, tetapi ya memang beliau kemudian mengatakan sudah mencoba dan kemudian sudah mulai menjual kue-kuenya. Buat kami, ya ini mungkin bagian juga dari katakanlah upaya belajar sepanjang hayat, kita tetap berusaha berprodukting, dan kemudian setelah pensiun pun, kita kemudian memiliki katakanlah keterampilan untuk bisa mendukung ekonomi keluarga. Setuju, setuju. Nah, terakhir nih Mbak, jadi ini masih ada yang nanya nih, kalau saya mau ganti itu rekening itu, apakah masih bisa atau kan nanti dia perlu ini aja daftar ulang lagi itu gimana Mbak? Kan nggak mungkin nih, tadi belum ada fiturnya untuk ganti-ganti. Itu gimana tuh Mbak? Iya, jadi untuk teman-teman yang tadi ingin ganti rekening atau ganti nomor telepon, tolong bersabar dulu, tapi sekali lagi, solusinya bukan sistem, solusinya nanti pasti adalah surat yang sifatnya manual. Nah, tapi karena itu kepada teman-teman yang ini mengikuti IG dan sekali lagi belum menautkan e-walletnya, ini sekaligus peringatan buat teman-teman supaya tidak repot atau terkunda insentifnya teman-teman. Pastikan kalau teman-teman sudah punya rekening OVO, BOP, atau apa, pastikan bahwa ini adalah miliknya teman-teman, nomor teleponnya, ada nomor teleponnya yang teman-teman pakai untuk mendaftar prakerja, dan kemudian nicknya yang dimasukkan harus nicknya yang sama dengan prakerja. Baik. Itu udah jelas banget tuh, Mbak. Udah jelas banget ya. Jadi, supaya kita nggak repot, kita jangan ganti-ganti. Karena itu kan merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Baik. Mbak Denny, ini kita udah sejam nih ya. Terima kasih sekali atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak yang sudah masuk ke tempat kita di sini. dan saya ingatkan lagi buat sobat prakerja, besok kita masih ada lagi pertemuan lagi IG Live dan ada dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis lagi mungkin akan kita bisa coba jawab. Sekali lagi, ini pertanyaan yang banyak ya. Maksudnya bukan pertanyaan buat satu orang saja, tapi kita akan kumpulan mana pertanyaan yang paling banyak itu yang akan kita coba jawab. Baik, Mbak Denny, terima kasih sekali lagi. Sukses. Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan juga buat sobat prakerja dimana pun ada berada. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa lagi besok. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan di chat IG Kartu Prakerja. Nanti kita akan kumpul kita akan catat semuanya. Terima kasih, Mbak Denny. Sampai ketemu lagi. Selamat berpuasa semuanya. Semoga lancar sampai dengan hari Idul Fitri nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.